Selamat pagi sahabat SML UMKM Center Perkenalkan saya Pendy Akbar Pemilik usaha Kokedamaku Yang punya produk adalah Kokedama Kami merupakan bagian dari UMKM Binaan SML Hari ini kami ingin memperkenalkan tentang Kokedama Jadi Kokedama ini adalah kreasi Atau seni mengkreasikan tanaman hias Kenapa kami pilih usaha Kokedama Karena memang Kokedama ini merupakan produk yang belum digeluti banyak orang Nah kami menggeluti produk ini Yang pertama produk ini ramah lingkungan Karena bahan yang digunakan dari limbah sabut kelapa Yang disebut dengan Coco Fiber Yang kedua bahwa saat ini adalah Perekonomian kita lagi kurang begitu bagus Sehingga kita mencari produk-produk yang lebih inovatif Salah satunya adalah Kokedama Sahabat SML UMKM Center Bahwa Kokedama ini merupakan kreasi tanaman hias yang berasal dari negara Jepang Jadi Kokedama ini asal kata dari Koke dan Dama Jadi Koke itu adalah lumut, Dama itu bola Jadi Kokedama itu adalah bola lumut Tetapi negara Indonesia terutama di Tangerang termasuk tropis Kita kesulitan mencari lumut Sehingga kita mencari bahan yang bisa menggantikan lumut Yaitu Coco Fiber dari sabut kelapa Nah Kokedama ini simple sekali Karena media tanamnya itu terbungkus Sehingga media tanamnya itu kelembabannya terjaga Sehingga ketika kita mengkoleksi Kokedama Itu tidak perlu menyiram setiap hari Cukup seminggu sekali Dan pemupukannya cukup satu bulan sekali Ketika kita melakukan penyiraman Tanaman yang bisa kita buat Kokedama Terutama adalah tanaman-tanaman yang pertumbuhannya tidak terlalu cepat Dan juga kita cari tanaman yang siap ditempatkan di ruangan Selain bahannya ramah lingkungan Kami juga ingin mensosialisasikan pentingnya tanaman di dalam ruangan Terutama di meja-mija kantor Sekarang yang lagi isu itu adalah tentang sick building syndrome Artinya ada gejala-gejala yang diderita Bagi seseorang yang seharian berada di dalam ruangan tertutup Walaupun memang menggunakan fasilitas AC Nah udara yang ada di ruangan ini tidak begitu bersih Nah solusinya adalah tanaman hidup Tentunya tanaman yang ada di ruangan kantor Di meja kantor Tentunya yang lebih steril Tidak terkesan kotor Nah jadi dengan memilih Kokedama ini adalah sebuah pilihan Jadi tanaman yang simple Ada di meja kantor kita Dan juga terkesan tidak ribet mengurusnya Nah tanaman apa saja yang bisa kita pilih Terutama adalah tanaman-tanaman yang bisa memfilter udara Salah satunya adalah Sansifera Ya Sansifera itu kita kenal adalah salah satu tanaman Yang bisa memfilter udara Atau bisa menyerap velutan Sehingga ruangan kantor kita Bisa memproduksi oksigen Dan juga bisa menyerap Bahan-bahan Yang tidak bagus untuk Kesehatan Bidang usaha ini merupakan Pembinaan yang ada di Kampung Mantul Khususnya di Kampung Mantul Kampung Ranca Kebo Tetapi di dalam pemasarannya Kami dibantu oleh UMKM Center Yang ada di Sinar Maslen Sehingga produk-produk Kampung Mantul Yang bukan hanya produk Kokedama Ada sayuran organik Ada Produk makanan Tetapi di dalam pemasarannya Kami dibantu oleh UMKM Center Di Kabupaten Tanggerang Itu ada Kampung Mantul Kampung Ranca Kebo Yang merupakan Binaan CSR Sinar Maslen Yang bergerak di bidang lingkungan Nah Masyarakat dibina Untuk memproduksi sayuran organik Ada bank sampah Ada juga penataan lingkungan Nah salah satunya Adalah produk-produk Yang bisa meningkatkan Perekonomian masyarakat Tentunya masyarakat diedukasi Bagaimana Memanfaatkan Yang ada di lingkungan Kampung Ranca Kebo Supaya menjadi produk-produk Yang bisa dijual Tentunya kami Dari Kampung Ranca Kebo Ini Perlu Bantuan Bagaimana produk itu Bisa dinikmati Masyarakat luas Tentunya Ada bidang pemasaran Alhamdulillah Kami dibantu oleh SML Yaitu Oleh UMKM Center Sehingga produk Dari Kampung Mantul Kampung Ranca Kebo Itu bisa Dipasarkan Begitu luas Oleh UMKM Center Salah satunya adalah Produk Kokedama Yang Ada di Kampung Mantul Kampung Ranca Kebo Kami juga di Kampung Mantul Kampung Ranca Kebo Membuka Pelatihan Atau edukasi Salah satunya Bagaimana Masyarakat Untuk Membuat Kokedama Termasuk Masyarakat Luar Sehingga Kami Bisa Mengajak Masyarakat luas Untuk meningkatkan Perekonomian Nah kami juga Punya misi Untuk Menaikan Tanaman-tanaman Lokal Supaya bisa Dinikmati Oleh Masyarakat secara Luas Jadi apabila Pihak Atau masyarakat Yang ingin Mengikuti Pelatihan Pembuatan Kokedama Bisa Menghubungi Kampung Mantul Kampung Ranca Kebo Sehingga kami Akan menyiapkan Galeri Untuk Pelatihan Pembuatan Kokedama Kami dari Kampung Mantul Kampung Ranca Kebo Mengucapkan banyak Terima kasih Kepada CSR Sinar Maslen Juga Kepada UMKM Center SML Sehingga Masyarakat Kampung Ranca Kebo Bisa Membangun Kampung Melalui Produk-produk Lokal Yang bisa Meningkatkan Perekomanian Masyarakat Terima kasih